Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel kita Channel profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Baik sahabat tani siapa planter Kali ini kita akan membahas dan membicarakan tentang Banyaknya bunga jantan terhadap tanaman kelapa sawit kita Apa sih pengaruhnya terhadap buah kita nantinya Dan apa sih penyebutnya Kenapa alasannya Dan apa sih yang penyebab daripada Tanaman kita tumbuh buah jantan Tapi sebelum itu sahabat tani siapa planter Jangan lupa suka kena ini dan suka nonton-nontonnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia Perkebunan dan dunia pertanian Baik sahabat tani siapa planter Jadi di belakang saya ini adalah tanaman yang mana Pertumbuhannya Lebih mencolok dia Perangsangannya bunga jantan Buah betinanya hanya satu dan dua Itu pun sudah menghasilkan buah Nah dalam hal ini sahabat tani siapa planter Apa sih penyebab daripada Kenapa tanaman kita selalu tumbuh Bunga jantan Lebih banyak dibandingkan tanaman Dibandingkan buah betinanya Nah dalam hal ini sahabat tani siapa planter ada beberapa penyebab Untuk tanaman kita tumbuh bunga jantan Yang pertama sahabat tani siapa planter adalah penyebabnya adalah Salah satunya Yaitu kemungkinan besar adalah Varitas yang sahabat tani siapa planter Ada beberapa varitas sahabat tani siapa planter Salah satu varitas Dia memang Dikarenakan dia varitas yang dominan Dia menghasilkan bunga-bunga jantan saja Nah bagaimana kita untuk Mestabilkan ataupun menyembuhkan kembali Terhadap bunga betinanya Yaitu dengan cara kita menakukan LDPUS Atau namanya istilahnya penyebukan Secara manual yang dilakukan oleh manusia Yang dilakukan oleh kita sendiri Yang dilakukan oleh petani Petani yang punya kebun tersendiri Nah caranya adalah Mungkin di kontek-kontek sebelumnya sudah pernah saya paparkan Bagaimana sih kita melakukan Sistem LDPUS yang benar Sistem penyebukan kelapa sawit yang benar Supaya menghasilkan tanaman yang optimal Mungkin ini saya tidak bisa menyebutkan di sini Mungkin bisa dilewat komentar Ataupun dan lain-lain Nah yang kedua sahabat Tani Sementer Penyebabnya adalah Selain daripada varitas Ketika varitas kita sudah betul Kemudian ketika istilahnya Mempunyai jenis pokok sawit yang sudah standar Tetapi masih tumbuh terhadap bunga jantan saja Dibandingkan bunga betinya Yang kedua adalah faktor cuaca Sahabat Tani Sementer Faktor cuaca ini sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan bunga betina Ketika tanaman kita Sahabat Tani Sementer Ketika tanaman kita Kemarau yang mempunyai kemarau yang panjang Yang saat ini kita hadapi adalah sistem albino Sistem albino adalah cuaca yang ekstrim Yang mana kemarau yang lebih panjang Dibandingkan kemarau yang dibandingkan hujannya Maka tanaman kita Sahabat Tani Sementer akan dengan sendirinya Karena dia kurangnya terangsang terhadap karbohidrat Yang dipengaruhi oleh air Nah ini akan mempengaruhi pertumbuhan bunga jantan kita Makin banyak sahabat Tani Sementer Makanya tidak heran Sahabat Tani Sementer Ketika kita melihat Tanaman-tanaman kelapa sawit kita Ketika kemarau saat ini Yang mempunyai albino yang Istilahnya yang tinggi Ini akan menghasilkan bunga-bunga jantan Hampir semua satu pokok itu bunga jantan Bahkan dia sampai parahnya Ini akan Kerucut ini akan menjadi obung tombak Kalau sudah ujung tombak Maka berpengaruh terhadap Pertumbuhan bunga betina kita Akan sangat lebih rentan Betina kita semakin sedikit Dibandingkan bunga jantannya Nah Faktor yang ketiga sahabat Tani Sementer Selain daripada varitas Varitas sama cuaca Yaitu sistem daripada kita melakukan Istilahnya dataran tingginya Ataupun pelakuan terhadap tanahnya Sahabat Tani Sementer Sangat berpotensi besar Ketika kita mempunyai lahan berbukit Sahabat Tani Sementer Ketika kita mempunyai lahan berbukit Lahan yang kita hasilkan Tanaman yang kita hasilkan Itu lebih banyak Bunga jantannya Kenapa demikian? Karena di dalam area berbukit Di area lahan berpasir Di area lahan gersang Yang kurang daripada unsur hara Maka akan menghasilkan Bunga jantan yang lebih banyak Tidak heran Sahabat Tani Sementer Ketika kita mempunyai lahan bukit Ketika mempunyai lahan pasir Pertumbuhan tanaman kita Bunga jantannya lebih banyak Dibandingkan bunga betina Maka hal yang harus kita perhatikan Sahabat Tani Sementer Hal yang harus kita lakukan Untuk mengurangi daripada pertumbuhan Daripada bunga jantannya Kita lebih dominankan ke bunga betinanya Maka yang kita lakukan adalah Sahabat Tani Sementer Yaitu kita melakukan pembuatan Kelembapan Kelembapan di dalam Area-area yang kita Tanam tadi Nah kenapa kita di area berbukit Kenapa kita di area lahan gersang Itu selalu mempunyai bunga jantan Karena di dalam kita menanam Kelapa sawit Sahabat Tani Sementer Potensi perangsang bunga betina Ataupun kedua bunga Secara serasi dan keseimbangan Maka kebutuhan daripada Unsur hara yang dibutuhkan Untuk tanaman kelapa sawit kita Itu harus terpenuhi dengan baik Sama dengan kita manusia Sahabat Tani Sementer Ketika kita melakukan Sumpama kita mempunyai Seperti spora yang subur Kemudian Isal telur yang subur Sperma yang subur Kemudian Maka akan terjadi pembuahan Sama dengan Istilahnya tanaman kelapa sawit Demikian itu juga Hampir sama dengan manusia Nah Hal-hal ini Sahabat Tani Sementer Ketika saya paparkan Lebih dari awal tadi Penyebab-penyebabnya Nah pengaruh besar Terhadap Kenapa sih kita selalu Memperiortaskan Tanaman tersebut Kita mempunyai keseimbangan Antara bunga jantan dan bunga betina Pengaruhnya adalah Sahabat Tani Sementer Ketika tanaman kita Lebih banyak Bunga jantannya Dan dibandingkan dengan bunga betinanya Maka yang berpengaruh terhadap Istilahnya pembuah Terhadap tanaman kelapa sawit kita Yaitu pembuahan kita Terutuk akan berkurang Ton perektar Daripada kebutuhan Yang dihasilkan oleh Tanaman kelapa sawit kita Lebih rendah Dibandingkan dengan Ton hasil Ataupun hasil produksi Yang dihasilkan oleh Keseimbangan antara Bunga jantan dan bunga betina Sahabat Tani Sementer Nah tidak heran Sahabat Tani Sementer Ketika Sebuah perusahaan besar Sebuah perusahaan kelapa sawit Perkebunan Di Indonesia Maupun di Yang lainnya Ataupun di Malaysia Ketika dia menghadapi Istilahnya Tanaman dia Mengeluarkan bunga jantan semua Mereka lebih dominan Dia mempunyai Penyerbukan-penyerbukan Yang dilakukan itu sendiri Ataupun Dengan sistem bantuan Nah Itu untuk Sampai kita di dunia perusahaan Namun sebagai kita Seorang petani Sebagai seorang kita Plainter biasa Yang mempunyai areal Satu hektare Dua hektare Tidak banyak Bahkan di bawah Sepuluh hektare Nah Apakah kita akan Melakukan penyerbukan itu Biaya penyerbukan itu Cukup mahal Sahabatan sebuah Karena apa Karena itu adalah Perlakuan yang cukup panjang Maka yang hal yang Ketulah kita lakukan Sahabatan sebuah Yaitu memperbaiki Struktur daripada Tanaman kita Kecuali yang tidak Kita bisa perbaiki Sahabatan sebuah Yaitu Dengan sejenis Varitasnya yang tidak baik Nah Makanya Sahabatan sebuah Ketika kita biasanya Menanam tanaman Kelapa sawit Yang setelahnya Kelurang Bupu potensi Yang mempunyai Tidak mencari sertifikat Atau benar-benar Pasti biasanya Kalau seumpama kita Tidak memaksimalkan Pemupukan Pemberian unsur hara Maka yang terbunuhkan adalah Bunga jantan semuanya Sahabatan sementer Oke sahabatan sementer Mudah-mudahan Bermanfaat Pembaran ini Salam penyenter Indonesia Share